Jalur Pantai Utara Jawa menjadi prioritas utama dalam pembangunan jalan di wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu bagian jalur tersebut yang saat ini masih dalam tahap perbaikan adalah jalur Patirembang. Meski awalnya ditarjetkan tuntas pada awal 2024, Kepala Bali Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Wida Nurfaida mengungkapkan bahwa pengerjaan perbaikan jalan tersebut akan diselesaikan pada akhir 2023. Hingga saat ini pekerjaan perbaikan jalan Pantura Patirembang sudah mencapai 1,2 km dari total 5,5 km jalan yang akan diperbaiki. Pada pantauan kali ini terlihat pengecoran pada km 92 hingga 93 sudah tuntas. Namun masih ada pekerjaan segmen dan pengecoran yang akan dilakukan nanti malam pada km tersebut dengan panjang jalan 155 meter, sehingga jalur tersebut masih belum bisa dilalui. Wida Nurfaida juga menambahkan bahwa pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan jalan tanpa lubang, tetapi juga memperhatikan kebersihan, biotifikasi, dan marka jalan. BBPJN Jateng Diy juga berkoordinasi dengan ditelantas Purda Jawa Tengah serta pemerintah provinsi melalui grup WhatsApp. Dengan begitu, segala keluhan dan laporan dapat ditanggapi secara cepat dan tepat. Diharapkan perbaikan jalan Panturapati Rembang ini dapat berjalan lancar dan selesai sesuai target. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan akses transportasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar jalur tersebut.